Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali hadir di depan kalian untuk memberikan satu tutorial penting Windows Repair Toolbox Alat free terbaik untuk perbaiki semua masalah Kawan-kawan, apakah kamu mengalami masalah dengan sistem Windows kamu? Atau kamu sedang terserang malware maupun virus berbahaya? Atau mungkin juga kamu hanya ingin melakukan pemeliharaan rutin setiap hari Untuk Windows 11 dan Windows 10 kamu? Mau tahu alat tersebut bagaimana? Tonton video ini sampai habis? Let's get tutorial started Rekan-rekan, kalau kamu baru mendapatkan video saya, baru melihat video saya Bantu saya dengan cara subscribe Dan kalau kamu sudah subscribe, kamu suka video saya Beri saya suka Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka Kawan-kawan sekalian Tools atau alat yang akan saya berikan ini adalah bentuknya portable Artinya kamu tidak perlu untuk menginstallnya Sekali lagi ini adalah tool yang portable dan kamu tidak perlu menginstallnya Nah sekarang kita mari masuk saja ke alatnya teman-teman ya Pertama-tama kamu buka lah browser favorit kamu Saya menggunakan Microsoft Edge, Chrome juga boleh, Opera juga boleh, terserah Nah kemudian, nanti saya akan memberikan juga alamat linknya ya Kamu masuk ke sini ya WindowsRepairToolbox.com Ini alatnya teman-teman ya Windows Repair Toolbox Ini Masya Allah banyak sekali dia punya Apalagi namanya tool-tool sih ya, alat-alat Langsung saja kita downloadnya teman-teman ya Saya sudah mau downloadnya, tapi nggak apa-apa Untuk hal ini saya akan download kembali Kita download Start download Kita open folder Saya ganti dulu warnanya ini teman-teman Oke, sudah berganti Sekarang kita masuk kepada yang tadi Ini dia teman-teman ya Windows Repair Toolbox Sorry, Toolbox kita buka Jangan lupa, kamu harus mengekstraknya dulu teman-teman ya Jadi kita ini buka ini ya Windows ini Nanti kamu akan disuruh untuk mengupdate Kita buka ini Jadi dia harus buka dalam administrator teman-teman Yes Start Oke Kalau kamu baru pertama kali membuka ini teman-teman Kamu di-directed Kamu diarahkan dulu ke website-nya Untuk mengupdate yang terbaru Kebetulan saya sudah pernah memakainya Makanya saya tidak di-directed Diarahkan ke website-nya ya Kamu bisa lihat sini ya Ini saya sudah menggunakan dua ya Ini HW, Info, dan satu lagi Autorans Autorans kebetulan saya sudah punya Dan saya sudah menjalankannya Kita lihat satu-satu teman-teman ya Ini ada toolsnya Ini toolsnya semuanya Ini alatnya semuanya Kemudian kalau kamu mengalami masalah dengan virus Malware Malware Ya ransomware Kamu ada ini malware removal Kamu bisa pilih ya Yang mana saja yang kamu cocok ini Ada Hitman Pro Road Killer Malware Byte Adware Cleaner Norton PE Ada juga Kasper Sky Ada Emesop Dan banyak lagi yang lain-lainnya Ada juga custom toolnya disini Ada finalnya Pokoknya macam-macam lah Pokoknya segala macam Kamu bisa lakukan disini teman-teman Jadi ini satu tool untuk semua Selanjutnya lagi ya Ini satu tool Satu alat untuk semuanya Kamu bisa juga lihat disini ya OS saya Microsoft Windows 11 Pro 64 bit Pakai Windows 10 bisa nggak? Bisa banget Nggak ada masalah Windows 10 Windows 8 juga bisa ya Ini memori saya 32 CPU saya D saya ya Internet connectionnya on Nah sekarang teman-teman Nah sekarang kita jalankan ini dulu ya HWinfo ini Atau kita ambil saja CPU-Z Jadi ketika kamu mengklik ini teman-teman Kamu harus mendownloadnya dulu tentunya Ya kita lihat disini ya CPU-Z ini Lihat disini mendownload Sementara mendownload 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 Nah udah selesai Ini ada keluar CPU-D-nya Ya kamu bisa lihat disini nanti ya Kita akan lihat disini Bagaimana saya Nah ini dia teman-teman Kita kecil ini dulu Ini dia Ya CPU-Z-nya Saya menggunakan Intel Core i5 Tiger Lake Ini grafik saya Menggunakan Intel Iris Xe Graphic Terus saya memori saya Ya 32GB Ini dual ya 16-16 Kita close Ini satu ya Terus yang lainnya Misalnya Oke misalnya sini Useful tool ya Tools yang berguna Oke ini ada Pogman Ada SDG Ada Don't Sleep Ada Blue Screen Kalau kamu juga mengalami Blue Screen Dia bisa diperbaiki disini Secara tidak langsung Bukan secara langsung Dia perbaiki ya teman-teman Kamu akan bisa tahu Jenis Blue Screen Apa yang kamu alami Karena kebanyakan orang yang menanyakan saya Pak saya mengalami Blue Screen Mana saya tahu Kalau kamu tidak beritahu Jenis Blue Screen kamu Karena you know what Ada 400 lebih jenis Blue Screen Jadi kalau kamu menanyakan sama saya Jangan lupa Kamu sebutkan nama Blue Screen-nya itu Supaya saya bisa membantu Untuk memperbaiki laptop kamu Atau komputer kamu Yang mengalami Blue Screen Untuk Windows teman-teman Lihat sini ya Ada CHKDSK Ada TAS Manager Ada DSM SFC Scan Yang selalu saya anjurkan ini Ada Event Viewer Ada Disk Cleanup Ada Reliability Misalnya kita lihat disini TAS Manager ya Dia akan membuka TAS Manager teman-teman Terus misalnya kita buka ini ya Event Viewer Ini Event Viewer Bagus sekali teman-teman ya Kita lihat sini Dia akan membuka ya Apa yang sudah terjadi Dengan kita punya Windows Kita buka lagi misalnya ini Reliability Lihat sini ya Ini kayaknya Wah ini enggak Ini agak lama ya nanti Kamu untuk Uninstaller Ada Revo Ada DDU Ada AV Removal Saran saya teman-teman Saya ada Revo ini ya Ini saya kasih lihat Jadi sebaiknya teman-teman Ini Revo ya Kita buka ini Sebaiknya ketika kamu Uninstall aplikasi teman-teman Jangan pakai aplikasi bawaan Microsoft Atau Windows Baik Windows 10 maupun Windows 11 Pakailah Revo Saran saya Kalian gunakan Revo lah Kenapa? Karena dia akan bersihkan Secara menyeluruh Mulai dari sampah-sampahnya Registrinya dan lain sebagainya Kita lihat juga di sini ya Ada juga kalau Misalnya backup dan recovery Kamu mencoba untuk Merecover Mengembalikan lagi File-file kamu yang hilang Bisa kamu gunakan Recuva ini Kalau misalnya Kamu mengalami juga Kamu ingin Memperbaiki Kamu punya Masalah sendiri ya Terutama yang menyangkut dengan hardware Ada troubleshootnya Kita buka ini troubleshoot teman-teman Nah dia pergi ke sini Ini ada troubleshoot Internet connection Audionya Printernya Windows update Bluetooth Kamera dan lain sebagainya Ini bagus banget teman-teman Nah sekarang Kita coba melihat Pada ini Malware removal-nya Jadi kalau kamu Mengalami sekali lagi teman-teman ya Kamu dirasuki laptop kamu Komputer kamu oleh malware dan virus Kamu bisa pilih salah satunya di sini Coba kita ambil malware Batch yang sudah pernah pakai Ini Microsoft juga ada punya ya Coba kita lihat Ini Kasper Sekarang punya ya Tapi ini besar kayaknya Ini sekitar seratusan lebih Coba Hitman Pro Kita coba Nah sedikit Hitman Pro ini Coba ini 13MB ya Kita lihat sini Jadi teman-teman Sembari menungguin Hitman Pro ya Alat ini ada yang langsung Bisa kamu pakai Terutama yang menyangkut Dengan Windows ya Tetapi ada juga Aplikasi yang Dari pihak luar Yang kamu harus download dulu Seperti ini Kamu lihat sini Ini Hitman Pro ya Kamu lihat sini ya Powerful Professional Great Malware Cleaner Jadi dia meng-clean Kita punya malware Ini gratisan ya Ini satu kali pakai saja Maksudnya satu kali pakai Ya kalau kamu Masih ada lagi Trojan Misalnya kamu bisa gunakan ini lagi Jadi ini bukan antivirus Ini hanya betul-betul Satu kali pakai Ketika kamu mengalami Yang namanya virus Jadi kamu bisa remove Dengan yang ini Oke kita close aja Ini contoh teman-teman Nah sekarang Kita lihat sini ya Ini ada juga di sini Lihat sini Monitornya 62 Ini Lihat Saya punya CPU-nya ini Sekarang panasnya ini Sekitar 67 derajat 65 Turun-turun ya Lalu pemakaian CPU saya 18% Ya RAM-nya Pemakaiannya sudah 22% Disk-nya 0% Ya Kamu lihat sini 0% Berarti Disk saya masih Magnyus sekali Magnyus ya Magnyus Terus custom tool ini Ya ini Ya ini Nah disini teman-teman Ini yang pernah sudah kamu download Jadi kamu bisa menghapusnya Misalnya ini ya Ini kalau kamu mau start lagi Boleh Refresh list block juga boleh Jadi Apa yang kamu sudah download disini Kamu bisa untuk menghapusnya kembali Kemudian misalnya ya Kamu ada catatan ini Mau buat note Misalnya ya Saya sudah download Download Misalnya hitman pro Pokoknya kamu buat aja Setan disini Apa yang kamu sudah lakukan Kemudian ini settingannya juga ada Kalau mau ya Misalnya kamu mau update semuanya Mau clear download Misalnya kalau mau Kamu ingin meng-clearkan downloadnya Teman-teman Kamu mau menghapusnya Kamu bisa disini Artinya kalau kamu clearkan downloadnya Berarti kamu harus download kembali Yang akan kamu gunakan Sebetulnya ada bagusnya Ada jeleknya bagusnya Karena kamu akan terupdate Dengan aplikasi yang baru Jeleknya ya Kamu mungkin menghabiskan kuota kamu Oke Jadi sekali lagi teman-teman Ini bagus banget ini teman-teman Bagus sekali ya Jadi bukan hanya untuk Perbaiki sistem kamu yang rusak Bahkan malware dan virus Juga bisa dia hilangkan Jadi kalau kamu gak tahu Apa yang kamu harus lakukan Misalnya Kamu silahkan kamu tulis aja Di kolom komentar Nanti saya akan jawab Semua yang apaan kamu tanyakan All right So I guess that's it Saya kira tutup aja teman-teman ya Tutorial mengenai Windows Repair Toolbox ini Jadi Toolbox ini Bisa mengatasi Masalah Windows kamu Masalah yang menyangkut Dengan virus Juga bisa Kamu lakukan ini Untuk maintenance Pemeliharaan sehari-hari Kalau kamu suka video saya Beri saya suka Dan kalau kamu Misalnya ya Masih ada pertanyaan Seputar Toolbox ini Silahkan kamu tanyakan saja Di kolom komentar Akhirnya Thank you for watching Fox Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton